Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dalam pandangan Yusuf, keadaan Maria yang sedang hamil merupakan beban moral tersendiri di tengah masyarakat Yahudi. Dalam pandangan Tuhan, Yusuf dan Maria dipilih untuk menjadi perantara akan hadirnya bayi Yesus di dunia ini. Tuhan memercayakan bayi Yesus kepada mereka untuk melaksanakan misinya bagi dunia. Oleh Matius, Yusuf digambarkan sebagai seorang pria yang tulus hati. Yusuf harus mengambil keputusan yang dapat menolong Maria untuk tetap dipandang baik oleh masyarakat. Ketulusan hati Yusuf terlihat melalui ketaatannya untuk menuruti pesan malaikat Tuhan yang menjumpainya di dalam mimpi. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan resmi hidup sebagai keluarga. Yusuf memberi nama kepada bayi yang dilahirkan Maria sebagai bentuk pengakuannya atas kehadiran anak tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di zaman milenial ini, kita sulit menemukan orang yang tulus hati seperti Yusuf. Orang yang bersedia berkorban diri melaksanakan misi Tuhan untuk kebaikan orang lain, bukan demi mendapatkan pujian. Satu hal yang perlu direnungkan sekarang adalah apa misi yang Tuhan titipkan melalui kita ketika dihadirkan di dunia ini. Mari hadir sebagai pribadi yang berkarakter Kristus yang tidak dapat ditanggalkan di mana pun kita ada dan berkarat. Firman Tuhan mengingatkan kita agar selalu memiliki ketulusan hati dalam membangun relasi dengan orang lain untuk menghasilkan karya-karya hidup yang memuliakan namanya. Bapak-Ibu, demikianlah pembacaan Alkitab dan Renungan di malam Natal ini. Semoga kita selalu tulus hati dan dapat mengalahkan ego dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Untuk menutup acara saya dan PKL UGBD membaca, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firmanmu, ya Kristus. Tolonglah kami untuk memiliki kerendahan hati seperti engkau dalam melaksanakan misi-Mu bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersuka cita raya akan datang. Hari kelahiran sang juru selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Raja-Mu Immanuel bukanlah Raja ataupun Ratu. Yusuf serta Maria dipilihnya bukan yang congkah ataupun angku. Namun yang rendah hati dipakainya. Mari bersuka cita raya akan natal. Hari kelahiran sang juru selamat. Allah melawat dunia dalam anaknya. Kristus Tuhan Raja-Mu Immanuel. Terima kasih Tuhan Raja-Mu Immanuel. Terima kasih Tuhan Raja-Mu Immanuel. Tuhan Raja-Mu Immanuel.